Terima kasih telah menonton The AKX10 accompaniment keyboard is Medali's attempt to give us most of the same high-end features in the Yamaha PSR-SX900 coupled with good samples at up to 70% cheaper. If you are one of those who doubt Medali can make a good keyboard, google ASM Hydra Synth built by Medali's subsidiary which has gotten 5 star reviews from all over the world. Tinggal 7 jutaan ini, ini barang baru ya, bukan barang nggak laku terus kita diskon nggak ya, memang ada special price semua. Nah oke kita kembali ke produk utama kita nih, hari ini kita mau review Medali mini keyboard ini baru dateng, lucu banget ya dari packagingnya ini. Kelihatannya seperti kayak mainan ya, tapi ternyata kita setelah unboxing tadi kita sudah lihat, jadi dia nih dalamnya tuh dapet apa aja ya, eh ke fiturnya dulu boleh tuh deh fiturnya dulu aja. Jadi Medali seri MK1 dia tuh ada 100 sound, which is kalau misal keyboard yang setara sama mini keyboard kayak gini tuh biasanya range tune-nya tuh ada soundnya tuh ada sekitar 50-100 jadi dia udah termasuk yang maksimal ya. terus untuk touch-nya dia ini 37 keys, 37 keys ini 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav, oke terus ini rhythmnya dia bisa dibilang sangat banyak ya ini rhythmnya ya, ada 100 ya ini ya, dimana keyboard-keyboard yang mini keyboard merk-merk sebelah ya nggak usah disebutin ya merknya ya. Nah itu biasanya rhythmnya sekitar 50-20 sampai 50 bahkan mentok paling 70 ya, ini 100 ya. Nah song bawaan juga song bank itu biasanya sekitar paling banyak 20-an, ini dia dikasih 30 dengan harga yang memang lebih murah juga. Nah dia tuh dapet apa aja, tadi kita udah unboxing ya, jadi dia tuh dapet yang namanya kabel, kabel yang kayak gini, ini nah ini input-outputnya, jadi dia tuh input untuk connecting USB power keyboard, power output for connecting headphone or earphones. Nah oke jadi dia tuh, nah ini tampilannya ya guys, nah teneng, bagus ya. Jadi medley mk1 ini dia ada dua warna, warna hitam dan warna putih. Nah keren ya, wow. Oke, nah kita ke input-outputnya. Nah ini, input-outputnya dia nih, ini buat nyalain keyboard-nya, terus kalau ini nih buat headphone atau output, kita udah coba ke output speaker, tapi bisa kalau mau disambungin ke speaker lagi. Oke, kita coba nyalain dulu. Nindukan visalnya. Sebenarnya ini kalau dibilang mainan enggak ya, karena memang suaranya enak juga ini ternyata. Terus juga kita punya fitur-fitur keyboard standar dimana ada di sini gitu loh, sustain, transpose, close, octave ini yang paling penting. Dan dia juga menyediakan rhythm ini guys. Oke, dan untuk song-nya sendiri ternyata ada 30 ya, karena dia dimulai dari nol, Turkish March. Dan lagu-lagu bawaannya dia ini international gitu loh, standar international juga. Nah kita mau coba ini ya, rhythm-nya ya dia. Jadi kita bisa rhythm. Nah ini kita mau coba rhythm-nya. Oke. Nah ini dia yang banyak rhythm. Oke. Dan untuk song-nya kita bisa ganti-ganti juga ini. Nah terus ini juga di buku panduannya dia ini dia punya ini fitur-fitur function ya. Dimana function ini kalian harus mencet tiga touch yang paling kiri sendiri secara bersamaan dengan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi dia bisa tempo, konten, volume, metronome action, song melody, rhythm sync start, auto power off, auto power on, dan tuning. Jadi ini bisa dibilang fitur keyboardnya dapet banget dan bisa dipakai untuk bisa orang dewasa ya, bukan cuman anak kecil ya ini ya. Dan enaknya dia ini, dia compact, simple. Ukurannya juga enggak panjang, enggak enggak kecil-kecil amat gitu loh. Kayak gitu. Oke, gitu aja review hari ini ya. Langsung aja dibeli karena harganya cuman sekitar 800 ribuan. Oke. Jadi ada dua pilihan warna guys. Jangan lupa ada hitam dan putih. See you on next video.